Dan kita akan bahas untuk event terbaru Aula Legenda Setelah tadi kita coba pertukaran, ya dapatnya seperti itu kalian tahu lah Buat yang belum nonton kalian bisa tonton ya guys ya Langsung saja kita buka di event Aula Legenda Seperti apa eventnya dan seperti apa misi-misi yang perlu kita kerjakan Oke langsung kita menuju ke bagian utama Selamat datang di Aula Legenda, konten menarik menantimu Oke nah disini kita bisa selesaikan untuk misi kemahiran ataupun laga Dan selesaikan misi harian untuk meraih poin legenda Nah jadi disini kita bisa dapatkan poin legenda ya guys ya Kemudian ada misi mingguan juga Kita akan dapat tambahan poin legenda Masuki Aula Legenda Anda sekarang Oke nah disini untuk misi harian akan di reset setiap hari Akan di refresh setiap hari Kemudian untuk misi mingguan akan di refresh setiap hari kamis Dan tentu akan ada misi 2 minggu sekali guys ya Yang akan di reset 2 minggu sekali atau akan di refresh 2 minggu sekali Dimana misinya adalah cetak 150 goal sembarang mode Selesaikan 150 tackle di sembarang mode Kemudian untuk yang misi 1 mingguan atau mingguan Disini ada latih sembarang pemain 10 kali Tukarkan poin legenda dengan token universal 1 kali Nah ini kita bisa tukarkan langsung ya guys ya Kemudian untuk misi hariannya ya sama seperti biasa-biasanya Kita akan dapat poin legenda Nah poin legenda ini untuk apa? Langsung kita menuju ke koleksi icon Oke disini kita bisa selesaikan laga ataupun pemainan kemahiran ya guys ya Nah di bagian koleksi ini kita disuguhkan dengan hadiah yang cukup Ataupun bahkan sangat menarik Gunakan poin legenda untuk membuka atau mengacak hadiahnya Nah jadi disini token icon akan diisikan ke slot secara otomatis setelah kamu mengumpulkannya Token berovr lebih tinggi akan menimpa token berovr lebih rendah Jadi ketika kita nanti buka di bagian sini Nah ini berdasarkan token icon yang terkumpul OVR team akan dikalkulasi Nanti kita akan dapat hadiah Kumpulkan hadiah pencapaian saat kamu meningkatkan OVR team Hadiah pemain akhir bisa diacak menggunakan poin legenda Nah jadi ini poin legenda bisa digunakan untuk banyak hal ya guys ya di event koleksi ini Jelajahi bagian koleksi icon sekarang Oke disini untuk hadiahnya kita bisa mengumpulkan yaitu Oke sebentar kita tekan mulai Kita langsung mulai dan kita lihat untuk hadiahnya seperti apa Oke masih nah seperti ini Untuk hadiahnya ada soldier Kita bisa gunakan 20-20 untuk membuka di bagian sini guys ya Dan ini otomatis untuk galeri icon Atau OVR team aula legenda ini akan terbuka Dan semakin tinggi OVR yang kita miliki Tentu hadiahnya juga semakin menarik Ini ada Ronaldo juga guys ya Kemudian kita meluncur ke galeri icon Oke langsung kita meluncur ke galeri icon Untuk koleksi icon nanti kita bahas lebih detail Dan disini kita token icon yang kamu raih di bagian koleksi icon akan dicatat disini Oke jadi token ataupun ini akan terbuka ketika kita sudah buka di bagian koleksi icon ini guys ya Kemudian ada hadiah pencapaian juga Klaim hadiah pencapaian berdasarkan jumlah icon yang kamu raih Oke seperti ini sekarang ayo nikmati galeri Oke seperti ini Dan kita coba langsung di bagian koleksi icon Kemudian kita bisa pilih acak ini guys ya menggunakan poin legenda Nah langsung kita coba dapatkan poin legenda dari mana Kita bisa selesaikan dari misi utama tadi Ataupun langsung kita tukarkan ya guys ya Ini nonton iklan juga dapat Ataupun langsung kita menuju ke bagian sini Oke di bagian pertukaran Kemudian kita tukarkan sisa poin perjalanan di event sebelumnya Dan benar ternyata cuma bisa 150 Oke yang punya lebih dari 150 ya Gak bisa dipakai juga guys ya Karena mentok cuma bisa 150 per tukaran Oke 150 Oke gak bisa 150 Kita coba 99 langsung Oke seperti ini Nah disini cuma bisa 50 ternyata Oke 50 poin perjalanan Kita tukarkan menjadi 50 poin legenda seperti ini Oke kemudian kita tukarkan lagi 50 lagi Kita tukarkan 50 sebanyak 3 kali guys ya Oke kok sudah tersampai batas disini Oke kita coba 15 50 50 50 Sebentar kita masukkan 50 Oke seperti ini Kita tukarkan dan memang benar cuma 50 Ataupun 150 guys ya lebih tepatnya 150 poin perjalanan yang bisa kita tukarkan menjadi 50 150 poin legenda Jadi ya kalau lebih dari 150 Ternyata memang sudah tidak ada lagi pertukaran Poin legenda Oke sudah selesai Poin legenda sudah habis Sudah terkunci dan sudah tidak bisa lagi digunakan Ini kita bisa gunakan poin ini guys ya Poin dari event Nah disini ada bagian Kemahiran atau lagah Yang kita dapatkan yaitu Menggunakan poin ini Ini namanya poin apa itu namanya Yang dari gerat itu guys ya Nah kita bisa tukarkan sebanyak 300 ini Ada token universal loh Sambah lupa namanya Token universal disini bisa langsung kita all in kan Kita coba 99 Tapi ya jangan terlalu banyak 99 saja Ini perbandingannya 102 ya guys ya 2 banding 1 ini Oke kita coba tukarkan 99 Sudah terkumpul Poin legenda sebanyak 100 Oke 350 350 poin legenda Langsung kita meluncur ke dalam eventnya Dan kita coba selesaikan Misi di bagian koleksi icon Nah yang pertama disini Kita bisa acak hadiahnya Mungkin yang Sudah mendapatkan soldier Kalian bisa acak Tapi kalau belum ya Kalian bisa claim terlebih dahulu Seperti ini Semakin banyak token universal Yang kalian miliki Juga semakin cepat sih Untuk menyelesaikan Misi dari Aulal Ginda ini Oke kita buka Sebanyak Berapa ini Kali 5 Jadi butuhnya 100 ya guys ya Kita kumpulkan tokennya Ataupun Ini Gambar Dari Soldier Di OVR 97 Semakin tinggi OVR team yang kita Kumpulkan nanti Kok Akan dapat Hadiah juga Semakin tinggi sih Oke 110 Oke berikutnya Disini menggunakan 20-20 Total Seratusan ya guys ya Seratusan Kalau mau sabar Ya bisa lah Ini sampai akhir nanti Oke kita claim Hadiah yang pertama Soldier 97 Disini Oke dapat Soldier 97 Dan otomatis Akan mengisi slot Di bagian sini guys ya ST ST akan diisi oleh Soldier Nah masuk Di bagian sini Ini harus terkumpul Semua Dan otomatis Ini akan terhitung Ke bagian OVR team AL Aulal Ginda Nah kita bisa Resuffle Atau acak hadiah Shuffle ya guys ya Kita acak lagi Dan otomatis Akan terbuka Sini harusnya Atau harus Menunggu besok Oke Sudah terbuka lagi Dan langsung Dikasih 2 ya guys ya Mantap ini Langsung dikasih 2 Dan seperti itu Ini sebenarnya Mudah sekali Misalnya Satu hari pun Bisa kelar ya guys ya Bahkan gak sampai Satu hari sih ini Bisa kelar Dan bisa kita Klaim Makin banyak Poin Legenda kita Ataupun Ya mungkin Yang tukar Pakai token Universal Juga semakin Cepat sih Untuk selesainya Oke berikutnya Kita claim Dan ada 2 Langsung 2 foto Kita langsung Dikasih 2 foto Ya guys ya Oke Dikasih 2 foto Van Persie Sama Owen 98 98 Dan harusnya Sudah terbuka Apakah masih belum Untuk OVR 28 nya Oke Dapat 1 Van Persie Kemudian ada 1 lagi Kalau langsung Dikasih 2 kan Ya lebih Enak ya guys ya Lebih cepat Kalau dapatnya Satu-satu sih ya Harus sabar sih Dapat Owen 98 Dan ST ST Ini otomatis Akan terganti Nah seperti ini Karena hitungannya OVR tertinggi Yang posisinya ST Akan terganti ya guys ya Yang tadi ada Siapa tadi Ada ST Kemudian sekarang Ada 98 98 2 biji Dan sudah terkumpul 17 17 OVR nya Kalau sudah 35 OVR Di bagian sini Otomatis ya Dia disini Akan terbuka Dan kita bisa Acak hadiahnya Mantap ini Hadiahnya Bisa kita acak ya guys ya Seperti itu Untuk lebih detailnya Kita bahas lagi nanti Kalau sudah Sudah naik ini OVR nya Ya kurang lebih Seperti itu Sedikit pembahasan Untuk di bagian Koleksi Icon Dimana kita bisa Acak setiap hari Atau tidak ada Batas ini Yang hanya Membatasi Ya hanya Poin legenda ini Yang kita dapatkan Seperti ini Dapatnya CDM CDM Nanti otomatis Akan mengisi Di bagian sini Nanti Ada Mikkel Aksian Oke kita selesaikan Dan kita kumpulkan Terlebih dahulu Untuk foto-foto Legenda Sebelum kita Klaim Hadiah pencapaian Kehadiannya Ada Ronaldo 98 Dari sini Kalau Hoki Kalau Hoki bisa dapat Ronaldo Entah bisa milih Atau bagaimana Kita tunggu Kalau sudah selesai Nanti kita bahas lagi Oke kita Selesaikan terlebih dahulu Yang ini Sudah terkumpul 17 Berapa tadi 17 OVR team Sudah 17 Kalau sudah 35 Yang paling Tinggi Di sini Ada Di OVR 99 Baru kita bisa Acak Gak ada Batas Yang membatasi Cuma ya Token Ataupun Poin Aulal Gindas Semakin banyak Token Universal Yang kalian punya Juga semakin cepat Kalian selesaikan Misi CDM SCN Akan terbuka Dan mengisi Slot di bagian Sini Nantinya Sebentar Di bagian sini Nah di sini Nanti akan diisi Oleh CDM SCN Oke kita Klaim Hadiahnya Seperti itu Sebenarnya Simple untuk Memainkannya Satu hari pun Juga kelar Oke seperti ini Dan Harusnya sudah selesai Oke terisi Posisi CDM Nah seperti ini 26 Baru OVRnya Dan ini untuk Ini adalah OVR Yang kita miliki Yang di sini Jadi 35 Baru akan terbuka Dan sampai 99 Baru akan terbuka Nantinya Seperti itu Untuk lebih detailnya Nanti Kalau sudah Terkumpul Semua Kita akan Bahas lagi Terima kasih Dan Ya Mungkin ada yang Perlu ditanyakan Comment di bawah Koleksi icon Easy Dan Kalau punya banyak Poin legenda Sehari pun Bisa langsung kelar Terima kasih Dan Sampai jumpa Di video berikutnya Easy peasy Ya guys Kita bisa Selesaikan juga Misi hariannya Untuk dapat Tambahan Token Aula Legenda Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.